nah ini adalah senter yang berdayakan handphone dia tidak memiliki baterai melainkan hanya sambung ke HP dayanya sudah melalui HP pengen tahu bagaimana cara pembuatannya simak videonya jika video-video kami bermanfaat maka tekan subscribe dan tekan loncengnya ya teman-teman pertama-tama kita harus mencari alatnya terlebih dahulu kita memanfaatkan senter yang sudah rusak ya teman-teman nah ini dia sekarang kita sediakan dulu alatnya dan kita cari silikon yang tidak terpakai lagi nah ini dia silikon yang tidak terpakai kita gunakan ini saja teman-teman nah setelah itu kita cari kawat kawat apapun saja teman-teman ya dan kita bentuk seperti ini dan kita sediakan lagi kabel charge kabel data yang sudah rusak yang kita akan ambil USB nya kita potong dulu kabel yang tidak terpakai yang kita pakai hanyalah kabel merah dan hitam disini saya akan membuka dulu lednya atau lampunya kita akan sambungkan ke kabel tadi sebelum itu kita harus pakaikan resistol 100 ohm ya teman-teman ini berfungsi untuk agar lednya atau lampunya bisa bertahan sekarang kita solder sesuaikan yang hitam berada di negatif dan yang merah berada di positif biasanya ada tertulis di bagian PCB dari rangkaian led ini ya nah inilah hasilnya sekarang kita pasang lagi kita sesuaikan dulu kawat tadi kawat besi dan kita sediakan dan ini adalah silikon yang tadi kita cari yang kita dapat nah kita akan masukkan ke sini bagian usb nya terlebih dahulu kita lem dulu menggunakan glue gun nya teman-teman kita pasang dulu kawatnya dan kawatnya kita akan lem lagi kita akan lem menggunakan glue gun nah ini dia kita sementara lem secara melemnya seperti ini teman-teman ya diratakan saja iya begini dia kita tunggu hingga kering setelah dia kering kita kita pasang lagi silikonnya kita pasang silikonnya ya teman-teman nah ini dia kita lem di bagian ujung-ujungnya saja yang penting dia sudah kita lem ini ya kita lem lagi seperti ini ya teman-teman ya bisa dilihat dan kita gunting bagian bawahnya untuk memasukkan handphone nya sebentar ya teman-teman nah ini dia ya sudah kita bentuk seperti ini kemudian kita rapikan lagi sekarang kita perganteng dia maksudnya kita perindahkan dia dengan menggunakan kardus ya teman-teman maksudnya kita percantik dia menggunakan kardus seperti ini ya itu dia sekarang kita ambil penutupnya lagi ini adalah penutup dari center ini ya teman-teman kita pasang penutupnya ya ini dia penutupnya jika sudah seperti ini selanjutnya kita pasang OTG OTG ini bisa kamu dapatkan di toko online OTG ini dijual juga di toko aksesoris handphone terdekat di kotak kamu atau kamu bisa juga melihat deskripsi di bawah ini cara membuat OTG sekarang kita akan coba mari kita coba ya ini dia kita pasang dulu kita pasang dulu HP nya ya seperti ini sekarang kita akan aktifkan OTG nya teman-teman ini kan belum aktif aktifkan dulu OTG nya biasanya kita harus mengaktifkan dulu OTG teman-teman ya ya buka dulu pengaturan yang ada di HP kamu cari pengaturan tambahan dan tekan koneksi OTG nah ini hasilnya ya teman-teman ya ini memiliki 3 mode ada redup ada yang berkedip-kedip dan yang terang silahkan dicoba ya teman-teman semoga berhasil jika video-video saya bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video kreatif lainnya terima kasih terima kasih terima kasih